bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo bos bis semuanya kembali lagi di youtube channelnya otong bos channel yang siap membantu permasalahan bos bis semuanya baik di video kali ini otong mau sharing bagaimana cara mengatur tutup toko sementara di tokopedia terbaru oktober 2022 nah langsung aja disini kita buka aplikasi tokopedia disini saya pake aplikasi tokopedia yang buat belanja ya tapi bisa akses ke tokopedia seller kita masuk ke garis 3 di pojok kanan atas kemudian tinggal klik toko kita disini ya ada disebelah aplikasi kemudian scroll ke bagian bawah kita klik pengaturan toko dan klik informasi nah disini ada status toko tinggal kita klik aja untuk bisa menutup toko sementara kita bisa langsung klik tutup sekarang atau kita bisa jadwalkan ya disini tanggal mulai tutupnya silahkan kalian ubah kemudian tanggal berakhirnya dirubah nanti dia otomatis bakal tutup mulai pukul 00 ya dan berakhirnya itu pada pukul 23.59 sesuai tanggal yang telah ditentukan oke itu dia cara jadi kalau misalkan udah itu udah masa waktunya udah berakhir nanti otomatis bakal terbuka kembali baik jangan lupa untuk like, komen, share dan juga subscribe sampai ketemu pada video selanjutnya selamat menikmati